hai oke jumpa lagi dengan caleg channel untuk kali ini saya akan berbagi resep lagi yaitu cara memasak oyong sayur oyong ini kita masak santan pedas sayur oyong ataupun gambas ini kita nanti tambah soun dan juga ada wortel ya nanti tambah mantap tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung silahkan di subscribe bagi yang belum subscribe oke langsung menuju kesubahan bahannya yaitu ada gambas atau oyong ini satu buah satu uji terus ada soun soun satu ikat ini biasanya jualannya per ikat ini satu ikat terus ada wortel ini tinggal separuh kita pakai separuh saja penyedep kita pakai masako terus ada bula merah ini kita pakai seperempat dari satu uji garam kita pakai satu sendok teh daun salam kita pakai satu lembar cabai merah kita pakai lima biji merah terus cabai rawit setan ini kita pakai enam biji bawang putih 2 siung bawang merah ada empat siung kemiri ini dua putir mirinya dua biji dan juga kita pakai santan itu dan jadi ini kelapa tadi seperempat seperempat kilo ini sudah dijadikan santan tuh bahan-bahan yang perlu kita sediakan untuk masak oyong ataupun gambas santan pedas gimana prosesnya ikutin terus hidinya oke langkah pertama kita kita tunggu minyak panas dulu setelah minyak panas kita masukkan bumbu yang kita haluskan tadi yaitu ada bawang merah bawang putih cabai merah juga cabai rawit setan pemiri kita masukkan selamat menikmati ini ditumis sampai benar-benar masak karena kita harus memasak kemirinya sampai masak biar tidak berkrut lalu kita masukkan daun salam dan juga masaknya setelah itu kita masukkan wortelnya selamat menikmati selamat menikmati setelah wortel panas kita masukkan air sedikit saja kurang lebih setengah gelas untuk merebus wortelnya biar cepat lunak ataupun lembut kita tunggu biar wortelnya ini lembut dulu kalau sudah dipercirakan sudah lembut kita masukkan oyongnya atau gambesnya kita masukkan ini juga mie ini juga mie soponnya kita masukkan juga selamat menikmati setelah hari atas lembut ini untuk memasukkan dia kita tunggu sampai mendidih sampai semuanya masak sudah mulai mendidih nah ini sudah masak sudah lembut semua sudah dicoba mantap rasanya kita matikan saja apinya kita pindah ke mangkok ataupun ke wadah untuk disajikan oke ini sudah masak sudah selesai rasanya mantap sekali kita masak gambas santan pedas apalagi ditambah dengan nanti temi goreng ataupun telur ceplok lebih mantap lagi oke demikian untuk video kali ini kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya dan juga di share yang sebanyak-banyaknya diaktifkan lambang loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari caleg channel bagi tulur-tulur semua yang penasaran ataupun kepingin masak gambas ataupun oyeng ini silahkan dicoba resep dari caleg channel oke demikian dan selamat mencoba selamat menikmati